Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sharing menu MPAC anti-GTM penambah berat badan untuk usia 1 tahun ke atas, yaitu nasi goreng ayam telur. Nasi goreng dipercaya tinggi kalori ya Mams, jadi bagus nih buat bus bebek anak. Apalagi ditambah telur dan sayur jadi lebih sehat. Yuk langsung masak aja. Oke Mams, disini aku mau timbang dulu nasinya. Jadi ini kita akan masak untuk porsi 1 hari atau 3 kali makan ya. Sesuai pedoman aku, yaitu buku resep Dr. Meta, untuk porsi nasi 1 tahun ke atas dalam 1 hari yaitu 150 gram. Dan ini aku mau takar pakai sendok, itu sekitar 7-9 sendok makan nasi. Jadi porsi 1 kali makannya itu sekitar 2-3 sendok makan nasi ya. Nah, jadi segini ya untuk porsi 1 hari makan untuk usia 1 tahun ke atas. Bahan yang kedua adalah daging ayam. Ini bagian dadanya. Takarannya itu 100 gram. Langsung dicincang aja ya. Bahan selanjutnya, 3 batang buncis. Iris tipis, iris tipis-tipis ya. Lalu untuk bumbunya, 1 sihung bawang putih, cincang. 2 sihung bawang merah, iris tipis. Lalu 1 butir telur, kocok lepas. Oke, sekarang kita masuk ke proses memasak. Siapkan wajan. Panaskan 1 sendok makan margarin. Masukkan bawang merah, bawang putih. Tumis sampai harum. Lalu masukkan daging ayam yang telah dicincang. Aduk-aduk sampai berubah warna. Lalu tambahkan kurang lebih 100 ml air. Masukkan buncis. Masukkan telur yang sudah dikocok. Aduk-aduk sampai telur berubah warna. Lalu masukkan nasinya. Tambahkan garam secukupnya. Aduk terus sampai rata. Kalau kira-kira sudah cukup matang, tinggal matikan kompor dan angkat. Nah, ini nasi gorengnya udah jadi dan udah aku tandain. Aku bagi 3 seperti ini. Jadi ini untuk porsi 3 kali makan ya. Pagi, siang, dan sore. Dan aku mau hidangkan untuk Jasmine makan sekarang. Dan untuk sisanya bisa langsung ditaruh dalam wadah dan ditaruh di dalam kulkas ya. Nah, siap disajikan untuk si kecil. Ini piringnya aku pakai merek dari Lastibani. Bahannya food grade dan BPA free. Gambarnya juga lucu ya. Yang mau samaan, link di description box. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.